Berikutnya kita ke informasi kuliner, di Mojokerto ada es teler dengan topping es krim. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah ada sebuah kedai teh yang disajikan dengan aneka rempah hingga buah. Jawa catrik seperti sekarang, membuat tenda penjual es teler dengan topping es krim ini selalu dipenuhi para pembeli. Terletak di depan Stadion Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Es teler yang biasanya hanya berisi buah dan aneka agar-agar, namun es teler ini berbeda karena ditambahkan dengan es krim aneka rasa di bagian atasnya. Salah seorang warga yang juga pembeli mengatakan es teler ini berbeda dengan es teler lainnya. Selain segarnya buah, juga ada rasa manis dari es krim yang melimpah. Rasanya rasa vanila beda kayak yang lain. Kalau yang lain gimana sih? Lebih anak ini mas. Warung tenda es krim ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 1 siang. Perharinya 100 hingga 150 kap es teler topping es krim ini laku terjual. Ratusan ribu rupiah dapat diraup setiap hari. Sebuah kedai teh di kawasan kota Boyolali, Jawa Tengah memiliki keunikan tersendiri kalau dibandingkan dengan kedai teh pada umumnya. Kedai teh ini tidak memiliki buku menu sama sekali. Para tamu yang datang akan langsung ditanya oleh sang peracik bagaimana suasana hatinya. Sehingga sang peracik akan meracik teh yang akan dikombinasikan dengan aneka bahan dan mood pemesan. Selain bahan repas, seduhan teh juga bisa dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti buah segar sampai cabai. Sehingga menciptakan sensasi rasa yang baru dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Para tamunya akan selalu dibuat penasaran dan terkejut dengan rasa teh yang akan tercipta oleh kedai yang sudah ada sejak tahun 2018 ini. Apa ya, sesuai ini aja, sesuai karakternya orang masing-masing. Jadi di tempat lain nggak bakalan ditemuin juga gitu, bahwa standarnya beda gitu. Jadi istilahnya udah kayak dia, teh udah naik kelas itu tadi. Keren sih. Kedai teh ini dibuat dengan konsep open bar sehingga para tamu bisa melihat langsung proses peracikan teh bersama bahan lain yang dipesan. Satu peracikan teh dijual mulai dari harga 25 ribu rupiah. Setiap harinya, para tamu silih berganti datang ke kedai teh ini. Tim Liputan CNN Indonesia